Isak tangis dan haru mengiringi pemakaman jenazah Sofiana Yusuf di pemakaman Mandala Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu siang. Sofiana Yusuf merupakan satu dari dua supporter Persib Bandung atau Boboto yang meninggal dunia saat hendak menyaksikan laga Persib Persebaya di lanjutan Piala Presiden 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Jumat malam. Korban diduga meninggal akibat terinjak-injak saat berdesakan masuk ke stadion. Sementara itu, keluarga Ahmad Solihin Boboto korban meninggal lainnya mendapatkan kunjungan dari pemain Persib Erwin Ramdhani dan Fred Sebutuan. Keduanya mewakili pemain Persib bertakziah untuk menyampaikan duka cita. Dalam kesempatan itu, Erwin Ramdhani berharap tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Menurut Erwin, tidak ada yang lebih penting dari nyawa seseorang daripada pertandingan sepak bola. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa, tidak ada yang lebih penting dari keselamatan. Saya harap ini kejadian terakhir, baik itu di Bandung atau di sepak bola Indonesia. Karena sepak bola itu sebenarnya untuk dinikmati sepak bola itu untuk hiburan. Polisi memastikan kasus meninggalnya dua Boboto ini tengah dalam penyelidikan. Menurut Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo, sejak awal panitia hanya menyediakan 15 ribu tiket untuk penonton. Namun, pada pertandingan kemarin diperkirakan ada puluhan ribu penonton yang mendatangi Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jadi memang kita masih fokus kepada peristiwa kematian tersebut ya, yang diakibatkan karena adanya penonton yang membludak itu. Jadi, kalau kita evaluasi dari kondisi yang ada, memang kapasitas dari gedung ini sebanyak 15 ribu. Namun, kalau kita lihat realita di lapangan, pengunjung ini cukup antusias, sehingga hampir 40 ribu datang. Nah, dari kondisi yang ada ini, 15 ribu dari kapasitas ini sudah masuk dalam stadion. Nah, sisanya ada di luar stadion dan juga di jalan-jalan. Ini juga sudah ada sekat-sekat yang dilakukan oleh petugas-petugas. Namun, pada saatnya juga ini terbuka. Dan pada saat dibuka inilah, para pengunjung ini akhirnya membludak di area-area tertentu dan berusaha mendesak masuk ke dalam stadion. Pertandingan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dihadiri oleh puluhan ribu penonton. Dari kuota 15 ribu tiket yang dijual panitia, penonton yang hadir diperkirakan mencapai 38 ribu orang. Penonton berdesakan memaksa masuk stadion dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia akibat terinjak-injak di antara kerumunan saat berusaha masuk stadion. Tim Liputan Kompas TV